Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda pembacaan putusan terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice tewasnya Brigadir Yosua. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ahmad Suhel mengungkap pihaknya belum siap untuk membacakan putusan terhadap Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang seharusnya digelar dalam sidang hari ini Kamis 23 Februari 2023. Majelis Hakim menyatakan menunda sidang fonis tersebut hingga Senin 27 Februari 2023 mendatang. Untuk mekanisme pembacaan putusan nantinya akan dilakukan secara terpisah dan bergeliran antara Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Dan dalam perkara perintangan penyidikan kasus Brigadir Yosua, Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah menuntut Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria pidana 3 tahun penjara dan pidana denda 20 juta rupiah. Sementara itu, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdako obstruction of justice Arif Rahman Arifin. Arif Rahman difonis pidana 10 bulan penjara dan pidana denda 10 juta rupiah. Putusan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan dari JPU yang menuntut Arif Rahman dengan pidana 1 tahun penjara. Sedangkan untuk tiga terdakwa lainnya yakni Cuk Putranto, Baikuni Wibowo dan Irfan Widianto. Sidang pembacaan fonis akan digelar besok Jumat 24 Februari 2023. Tanggal 27 Februari 2023, begitu ya. Kalau tanya nanti diinformasikan, dia akan terpisah, tidak akan menjadi satu seperti ini. Begitu ya. Saya kira itu saja. Sedang akan kita pembaca kembali nanti ditanggai 27 Februari 2023. Sedang juga akan ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.